Linda mulai membarinkan tubuhnya dan sosok gendru itu mulai mencumbu Linda. Dengan mata kepala Dewi melihat sendiri bagaimana manusia yang disetubuhi sosok gendru. Ya layaknya manusia dengan manusia, hubungan badan, tapi ini dengan gendru. Dari sebagian atas sampai ke bagian dada, turun, sampai ke bawah. Dan Linda ini seperti kayak menikmati. Jumpa kembali di channel Selamat Untung bersama Pak Ade dan seluruh kru tim channel Selamat Untung. Semoga kita dan Anda semuanya yang ada di luar negeri, di Nusantara dan di Sabang. Sampai merauke, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dicurahkan segala keberkahanan masyarakat, dilancarkan rezekinya, dipanjang umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kiriman cerita dari salah satu narasumber yang menceritakan bagaimana seorang jadai yang rela dikenjut-kenjenggu. Kisah ini tentunya tidak jauh dari hal-hal yang terkait dengan pesukian. Bagaimana seorang narasumber ini tahu? Saya mencoba untuk komunikasi. Apakah ini benar? Apakah ini hanya sebuah karangan Anda belaka? Sebuah kiriman cerita ini ketika saya hubungi kembali, ternyata semua itu berdasarkan kisah nyata yang pernah dialami oleh seorang janda yang dirinya rela demi harta dikenjut-kenterbun. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke cerita selamat untung. Tapi sebelum lebih lanjut, cerita ini kayaknya mantap-mantap. Biar lebih mana mantap, Pak Adi ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana mantap. Sebelum Pak Adi lebih lanjut menceritakan kisah tentang seorang janda yang dikenjur-kenjuruh. Apabila ada di dalam cerita ini terkait dengan ritual-ritual yang sangat, dia tidak sopan lah. Tapi bagaimanapun juga, ini sudah dapat izin dari si pengirim yang terkait dengan cerita ini. Kejadian ini sekitar tahun 2005 silam. Mungkin sekitar 18 tahun yang lalu. Seorang janda, yang sebut saja namanya Linda. Linda ini punya tiga orang anak. Yang saat itu suaminya yang sudah bisa dibilang meninggal dunia. Kurang lebihnya dua tahun yang lalu, di tahun 2003. Dua tahun menjadi seorang janda. Tentunya tidak mudah bagi seorang Linda yang hidup di kota. Dengan pekerjaan yang bisa dibilang kerjaannya itu hanya cukup untuk bayar kontrakan. Keseharianya yang dilakukan oleh Linda. Tentunya tidak mudah dia harus melewati untuk mencukupi kebutuhan tiga anaknya. Sampai salah satu saudaranya pernah datang menjemput Linda untuk pulang kampung. Jadi karena kan keadaan itu tentunya tidak mungkin bagi Linda itu berjuang sendiri menafkahi tiga anaknya. Tapi Linda kala itu menolak. Kenapa dia menolak? Yang pertama dikatakan oleh Linda. Ketika saudaranya ini menjemput untuk pulang kampung. Dia tidak sanggup hidup di kampung dengan keadaan yang apa adanya. Maksudnya apa adanya ini kehidupan dari pelingkungannya Linda. Dia itu sedari muda memang bisa dibilang ya hidupnya itu serba ada. Tapi kalau di kampung dia selalu tertekan dan tidak boleh ini itu dan sebagainya. Dengan tiga orang anak ini tentunya tidak mudah bagi seorang Linda ini melewati masa-masanya setelah suaminya meninggal. Dua tahun dia mencoba untuk mencari dan mengais rejegis secara halal. Tapi hal itu tidak membuat anak-anaknya atau dirinya jauh lebih baik tinggal di sebuah kontrakan. Sampai suatu hal yang pernah dia lakukan yang tak lain adalah menjual diri. Linda menjual dirinya yang tak lain terjun di dunia hiburan malam. Tentunya untuk seorang Linda, seorang janda ini ketika dia menjual dirinya. Di lingkungan prostitusi itu pun harus banyak. Itu pun harus dia lewati yang tak lain banyaknya persaingan yang tidak mudah untuk dia dapatkan pelanggan. Dia terjun di dunia prostitusi kurang lebihnya itu hampir setengah tahun. Memang dari pekerjaan yang seperti itu, itu jauh lebih baik secara ekonomi. Ini maaf, saya ngomong tentang materi, tentang uang. Jauh lebih baiknya ya karena pendapatannya jauh lebih banyak daripada dia kerja di tempat-tempat biasa. Seperti di warung makan atau apa. Ini secara sudut pandang materinya. Tapi secara sudut pandang dari hal dan tidaknya jelas itu sangat salah. Tapi bagi Linda, keterpaksaan itu dia lakukan kurang lebihnya setengah tahun. Tapi dia merasakan tubuh itu semakin tersiksa karena beberapa pelanggan kadang sering menyiksanya. Hal ini membuat Linda pun hanya mencoba untuk mencari solusi lain. Dia kepingin hidupnya itu serba ada. Demi anak-anaknya tinggal di sebuah kontrakan. Sampai sahabatnya, yaitu narasumber ini. Yang sebut saja di sini narasumber namanya Mbak Dewi. Mbak Dewi itu tinggal satu kontrakan. Mbak Dewi itu tinggal di area kontrakan yang sama, yaitu bersebelahan. Sementara Dewi itu sudah punya suami yang namanya Johan. Dari apa yang diketahui oleh Dewi? Kedekatan dengan Linda, dimana ketiga anaknya itu kadang sering ditipkan oleh Linda ke Dewi. Dewi kadang sebagai orang tua angkat. Memang hubungan antara Dewi dan Linda itu bukan apa-apa. Tidak ada hubungan darah. Tidak ada hubungan keluarga itu sama sekali. Dia cuma ketemu di kontrakan kurang lebihnya ya hampir tujuh tahun. Saat suaminya dulu, saat suaminya Mbak Linda itu kerja bareng dengan suaminya Mbak Dewi, yaitu Johan. Nah Dewi ini tidak punya anak. Di antara salah satu anaknya Linda ini, ada yang diangkat oleh Mbak Dewi. Mbak Dewi berusaha selalu untuk baik sama Linda, terutama sama anakannya. Karena tidak mungkin juga bagi Linda, dia berjuang sendiri untuk ketiga anaknya. Sampai Dewi pun ikut sambur dalam tanda kutip ikut samburnya ini untuk bisa berbuat lebih demi anak-anaknya Linda. Saat Linda terjun di dunia prostisi kurang lebihnya itu setengah tahun. Sebagai wanita penghibur, dia merasakan kalau dia itu sudah tidak sanggup lagi. Sampai muncul sebuah ide, yaitu keinginan dari seorang Linda ini. Dia menceritakan ke Dewi, kamu mau tidak antara aku, antar kemana? Aku terus tidak sanggup lagi kerja kayak gini. Lalu terus kamu maunya apa? Kamu mau kerja apa? Aku bingung aku harus nyari kerja apa. Tidak aku pernah dengar kabar, entah ini benar atau tidaknya. Apakah benar? Ada pesugian yang katanya itu lewat ritual hubungan. Maksud kamu apa? Linda, tanya Dewi. Dengar-dengar kayak gini, Dewi. Ada yang mengatakan, kalau kamu ingin kaya, serahkan diri kamu pada sosok itu. Nah sosok itu pun aku sempat menanyakan, sosoknya apa? Dijam salah satu temanku itu katanya sosok itu ya kayak kendrubu. Tapi dengan dia, kamu akan langsung dikasih harta benda. Benar-benar kayak gitu Dewi. Dewi pun tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Linda. Linda, kamu jangan gila. Kamu ritual dengan kendrubu. Atau butuh. Kamu tidak berpikir dua kali. Bagaimana nasibmu nanti. Wih. Aku sudah benar-benar hidup gitu, sudah hancur. Aku sudah tidak punya suami. Anak-anakku bergantung hidup sama kamu. Aku juga sudah terlanjur, terjun di dunia hiburan malam. Aku tidak peduli. Aku dibilang orang hina, ya aku rela aku dibilang orang hina. Tapi hinanya aku ini lebih baik sekalian saja aku ingin melakukan pesukian. Aku sudah tidak sanggup lagi hidup kayak gini. Sampai Dewi pun berusaha menasehati melarang. Takut usaha dari Dewi ini tidak pernah digubris oleh Linda. Sampai satu jawaban dari Linda. Aku ingin pastikan kamu mau mengantar aku Dewi. Ngantar kemana? Aku dapatkan informasi ada salah satu tempat yang lewat orang pintar. Katanya dia bisa bantu orang-orang yang seperti saya ini. Mereka berdua yaitu Dewi dan juga Linda. Sepakat untuk mendatangi orang pintar yang bisa membantu untuk Linda. Satu waktu ketika harian sudah ditentukan, Dewi sempat izin juga sama suaminya itu Johan. Mas, aku antar Linda. Tolong jaga anak-anaknya Linda. Mumpung sambar lagi libur. Dewi dan Linda. Mereka berdua berangkat. Mereka naik angkot. Tidak naik motor atau apa, mereka naik angkot. Sampai di satu tempat mereka kembali turun, naik ojek. Sampai lah di sebuah tujuan yang talen seorang dukun ini. Sampai di tempatnya sang dukun yang sebut saja disini namanya Mbah Darko. Mbah Linda langsung mengutarakan niatnya. Bahwa dia kesini untuk melakukan ritual pesukihan. Mbah Darko yang merupakan seorang dukun perantara pesukihan pun. Tanpa ragu menerima Linda dan juga Dewi. Mereka berdua semua ditanya sama sang dukun. Kalian berdua mau melakukannya? Jawaban dari Linda, iya Mbah saya siap. Kalau kamu, sayang Mbah saya cuma mengantar kata Dewi. Saat itu yang disampaikan oleh sang dukun, yaitu Mbah Darko ke Linda. Kamu namanya siapa? Dijelaskan nama, lahir, oton, semuanya dijelaskan. Dan yang harus kamu lakukan ya Mbah Linda. Melihat hari lahir dan otom kamu, kamu datang saja nanti di malam Sabtu Kliwon. Datangnya jangan malam, datangnya masih sore sekitar jam 4 itu paling lambat. Kamu kesini dengan membawa mahar kurang lebihnya 3 juta. Ini untuk media perantara saja, bukan untuk si Mbah. Si Mbah tidak menginginkan harta itu, tapi kalau nanti sudah kamu sukses, kamu ya harus ngerti. Kata Mbah Darko. Iya Mbah, aku tahu Mbah. Kalau aku sudah sukses, Pak, aku pastikan si Mbah dapatkan segalanya. Dijanjikan sama sang dukun, dan juga Mbah Linda menjanjikan juga ke sang dukunnya ini, kalau sukses ritualnya. Setelah mendapatkan penjelasan dari sang dukun tadi, Dewi dan Linda pun pamitan dengan Mbah Darko, mereka balik lagi. Setelah balik sampai ke kontrakan, Linda ini tentunya kan harus nyari mahar sekitar 3 juta, untuk dibawa ke tempat Mbah Darko sebagai syarat ritual atau maharnya ini. Nah, uang 3 juta itu kan tidak sedikit. Sementara hari Sabtu Kliwonya itu kurang lebihnya sekitar 17 hari. Linda yang sebenarnya dia sudah tidak menginginkan lagi pekerjaan yang sebagai wanita penghibur, tapi tidak ada pilihan lagi bagi Linda. Dia harus mencari uang mahar itu. Linda yang sudah sempat berhenti kurang lebihnya hampir satu bulan tidak di hiburan malam, atau di prostitusi, dia kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai wanita penghibur. Demi mendapatkan 3 juta untuk mahar ritualnya. Setelah apa yang dilakukan oleh Linda, dia kumpulkan sedikit demi sedikit, terkumpulah 3 juta, dan di hari Jumatnya, yaitu Jumat sore, karena ritualnya itu malam Sabtu Kliwon, tepatnya itu jam 4 sore, sudah nyampe di rumahnya Mbah Darko, Jumat pagi meminta sama Dewi untuk mengantarkan kembali ke tempatnya Mbah Darko. Bersama dengan arah sumber yaitu Dewi, Linda datang ke sana, menyerahkan uang 3 juta, Mbah, ini aku sudah dapatkan uang itu Mbah, diterima mahar tersebut, dan Mbah Darko langsung menjelaskan bagaimana tata cara ritual. Mereka datang itu sekitar jam 3 sore, dijelaskan dulu bagaimana tata cara ritual untuk bisa ketemu dengan perewangan, salah satu yang dijelaskan ini, terkait dengan jenis ritual pesugahannya. Kamu Linda, iya Mbah, ritual kamu akan sukses, ketika kamu sudah melakukan berbagai macam syarat-syaratnya, mandi kembang, menghafalkan mantra, memanggil sosok perewangan itu, dan kamu harus ritual dalam keadaan tanpa busana. Ingat, Linda menjawab iya, sampai Dewi pun hanya bisa galeng-galeng kepala. Apa yang dilakukan Linda dengan mempersiapkan segalanya yang talen ritual tanpa busana ini, itu dilakukan oleh Linda setelah kurang lebihnya itu hampir jam 9 malam, dia terlebih dahulu mah dikembang dengan keadaan tanpa busana ini menemui sang dukun. Itu gila benar-benar gila tanpa busana. Karena memang itu satu syarat yang harus dilakukan oleh Linda untuk bisa langsung melakukan ritual. Dan ritualnya ini tidak jauh dari rumahnya sang dukun itu Mbah Dargo. Hanya di belakang rumah kurang lebihnya itu sekitar ya lima puluhan meter lah. Tapi kala itu gelapnya minta ampun ketika Mbah Dewi dan juga Mbah Dargo termasuk Linda itu menelusuri tempat tersebut. Ternyata Mbah Dargo itu sudah mempersiapkan semua jenis sesaji yang mana di bawah tempat itu sudah ada semacam kayak penerangan yang terbuat dari lampu minyak. Setelah sampai di tempat yang tak lain tempat keramat, di bawah pohon beringin itu dalam keadaan telanjang bulat, Linda diminta duduk. Duduk bersilah dan baca mantra itu dan sebelum kamu melakukan ritual yang sesungguhnya. Kamu minta dulu, minta apa Mbah, minta apapun yang kamu inginkan, hargai diri kamu. Kamu minta berapa juta? 100, 200, 300, 1 miliar, 2 miliar, terserah kamu. Dan itu kamu akan dapatkan. Kamu minta terlebih dahulu dan siapkan mantra penutup untuk dia bisa menutupi kamu. Karena itu ritual yang semestinya. Ritual dikencot-kenterung. Linda pun mulai membaca mantra. Saat itu Dewi bersama Sang Dukulit Mbah Dargo. Mulai mundurkan kakinya sedikit demi sedikit. Karena Sang Dukulit itu meminta Mbah Dewi, Mbah, kita mundur ke belakang. Kita lihat saja dari kejauhan. Mereka berdua melihat dan menyaksikan diantara penerangan lampu minyak yang tidak terlalu terang. Kurang lebihnya hampir beberapa jam itu sudah nongol. Yang namanya gendru tadi. Tapi suasana ketika Dewi bersama Mbah Dargo diantara melihat yang namanya Linda Lageritual. Setelah beberapa jam. Mungkin tempatnya sekitar setengah dua belas malam. Hawa dingin. Yang begitu. Ya sangat terasa. Tapi itu bukan suasana malam yang sesungguhnya. Tapi ini diliputi dengan suasana yang beda. Hawanya itu dingin. Tapi yang dirasakan oleh Dewi ketika memperhatikan Linda yang sedang menunggu sosok yang tak lain gendru. Itu hawa dingin itu bercamur dengan bau-bauan yang tidak sedap. Padahal kalau secara logikanya ini. Mohon beringin itu kan ditaburi kembang yang begitu banyak. Aroma kembang itu menghilang. Diganti dengan bau amis darah. Sampai Dewi itu berusaha menahan mualnya yang karena begitu amis banget. Sampai Dewi itu ngomong sama Mbah Dukunnya. Mbah, aku nggak kuat bahwa bau amis ini. Mbah Dewi, kamu tahan. Ini tanda-tanda sosok itu akan muncul. Ini tandanya kayak gini. Kita perhatikan saja. Jangan berbisik, jangan bicara. Lihat saja. Ini sebentar lagi datang. Itu sang Dukun. Mbah Dewi pun terdiam. Karena apa yang dikatakan Mbah Deku tadi. Terdiamnya Dewi. Bau amis darah itu semakin kencang. Sampai kepalanya Mbah Dewi itu puyeng, benar-benar puyeng. Dan di saat Mbah Dewi itu ngerasa kepalanya udah mulai puyeng. Ini dari pohon beringin itu seperti bayangan hitam. Tapi secara kasat mata itu berwujud. Sedikit demi sedikit itu muncul, muncul, dan muncul. Sosok itu begitu mengerikan. Mengerikan. Saking mengerikannya. Pak Adi tak ngopi dulu. Ngapun dan iya. Alhamdulillah mana-mana. Sosok yang begitu mengerikan tadi. Itu benar-benar berwujud dengan taring. Taringnya itu jelas banget. Tapi sorot mata itu. Seperti kayak nengok kanan kiri. Itu merah banget. Merahnya menyala. Nengok kanan kiri. Hembusan angin semakin nyata. Hawa dingin. Dan juga bau angin darah. Itu semakin menyengat. Sampai kepala itu kerasa puyeng, pusing. Tapi karena ngeliat sosok itu yang sudah mendekati Linda. Ada seperti yang dikatakan Linda. Mungkin seperti apa yang disampaikan bantukun. Negosiasi. Mahar. Atau harga yang akan diberikan oleh sosok gendru. Setelah beberapa saat. Mereka itu berada badapan. Linda mulai membaringkan tubuhnya. Dan sosok gendru itu. Mulai mencumbu Linda. Dengan mata kepala Dewi melihat sendiri bagaimana manusia yang disetubuhi sosok gendru. Ya layaknya manusia dengan manusia. Hubungan badan. Tapi ini dengan gendru. Dari bagian atas. Sampai ke bagian dada. Turun. Sampai ke bawah. Dan Linda. Ini seperti kayak menikmati. Ini bukan dia rasa takut. Atau gimana. Tapi kayak menikmati apa yang dilakukan oleh sosok gendru itu. Dan hubungan badan pun terjadi. Kurang lebihnya itu hampir satu jam. Setengah satu itu. Sosok itu berlahan mulai bangun. Dan dia menghilang. Di balik pohon berimin itu. Saat hilangnya sosok gendru tadi. Linda. Yang dalam keadaan masih terbaring. Sangat lemas. Kemungkinan Linda itu seperti pingsan. Karena Dewi dari kejauhan itu bersama mbak Dargo itu hanya menyaksikan. Dan saat itu mbak Dewi menanyakan kembadan. Mbak. Apakah mbak Linda itu pingsan mbak? Dia tidak pingsan. Dia saat ini dibawa di alam pesugian. Dia dibawa ke alamnya gendru. Dan dia akan diberikan apapun yang diinginkan oleh Linda. Setelah beberapa saat Linda terbaring. Dia mulai bangun. Dan saat bangunnya dia tiba-tiba tertawa. Tertawa itu si Linda. Tertawa senang sekali di hadapannya itu. Kan banyak daun. Itu dihambur-hamburkan. Aku kaya. Aku kaya. Yang disaksikan oleh mbak Dewi. Itu bukan uang. Tapi seperti daun yang berserahkan. Yang dihambur-hamburkan. Di antara lampu minyak yang menerangi Linda. Yang saat itu lagi bahagia. Bahagia yang dilihat itu seperti daun. Sampai Dewi pun menanyakan. Mbah. Linda gila mbah. Dia tidak gila. Dia sudah selesai ritual. Dan dia mendapatkan apa yang diinginkan. Mbah. Bukankah itu daun mbah. Kamu salah lihat. Aku salah lihat gimana mbah. Itu daun mbah. Ya sudah. Kita kesana hampir dia. Ritual yang dianggap selesai oleh mbak Dargo. Dewi pun diajak menghampiri. Linda yang satu lagi tertawa bahagia. Tapi yang disaksikan Dewi itu dadaunan. Bukan uang. Dan Linda. Yang dalam keadaan masih tertawa. Ini kayak orang gila. Mbah Dargo itu menepuk kundaknya Linda. 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 Sampai beberapa kali. Linda belum sadar. Sang Dukun. Atau Mbah Dargo itu bersilah. Dia membaca mantra. Ada di belakangnya menyaksikan Linda yang sedang. Dia senang banget itu karena. Kayaknya seperti uang. Padahal itu daun. Setelah Mbah Dukun baca mantra. Si Linda itu terdiam sejenak. Dan dia jatuh pingsan. Linda jatuh pingsan. Dan di saat Mbah Dargo membaca mantra. Linda terdiam sejenak. Dan terdiamnya sejenak ini seperti kayak orang tertidur. Dia diam banget. Dan di saat Dewi melihat Linda itu terdiam. Linda mulai sedikit membuka matanya. Sedikit demi sedikit. Dan setelah Linda mulai terbangun dari apa yang terjadi itu. Ketika dia diam tertidur tadi. Mulai membuka matanya. Saat dia buka mata. Dewi yang menyaksikan Linda yang masih dalam keadaan duduk ini. Tiba-tiba Linda bangun. Dan melihat Dewi. Tiba-tiba dia merasakan. Aku sakit. Aku sakit. Saat itu Mbah Dukun yang mendengar kalau Linda ini sudah sadar sepenuhnya. Mbah Dargo ini langsung bilang sama Linda. Linda. Kamu lihat di depan kamu. Apa Mbah? Kamu lihat di depan kamu apa itu? Aku udah lihat apa-apa Mbah. Ini hanya daun Mbah. Ambil daun itu. Daun ini diambil Mbah untuk apa? Ini adalah harta yang kamu dapatkan. Daun Mbah. Aku ingin uang Mbah. Ambil saja. Dan kamu ritual lagi di dalam rumah Mbah Dukun. Iya Mbah. Dengan apa yang sudah disiapkan oleh Mbah Dargo. Kain hitam yang ada di antara sesaji itu pun mulai digelar. Dan daun itu pun mulai dimasukkan ke kain muri tadi. Diikat sama Linda. Dan Linda disuruh membawa ke ruangan yang etalain kamarnya Mbah Dargo. Saat itu mereka bertiga. Dewi, Mbah Dargo, sama Linda. Mereka balik ke rumahnya Mbah Dargo. Setelah sampai di rumahnya Mbah Dargo. Mbah Dargo itu langsung meminta sama Linda. Linda kamu masuk ke dalam kamar. Dan baca mantra yang sudah si Mbah ajarkan. Iya Mbah. Linda masuk Dewi pun bersama Mbah Dargo. Menunggu apa yang akan terjadi dengan Linda. Sekitar jam 1 lebih. Jam 1 dini hari. Linda ini tidak kunjung keluar kurang lebihnya itu sampai jam 3. Hampir ya. Hampir beberapa jam lah. Mungkin sejam setengah. Jam 3 itu dia tidak keluar. Dia baca mantra yang terdengar jelas oleh Dewi. Setelah jam 3 lebih. Kembali. Tawa itu muncul dari Linda. Aku kaya raya. Aku kaya raya. Aku kaya raya. Nah Dewi yang mendengar teriakan dari Linda di dalam rumah Mbah Dargo. Sempat menanyakan ke Mbah Dargo. Mbah. Apa yang terjadi dengan Linda Mbah? Apakah dia gila atau gimana Mbah? Jawaban dari Mbah Dargo. Mbah Dewi. Linda sudah sukses ritualnya. Dan daun yang dibawa tadi. Itu sudah berubah menjadi uang. Benar kan Mbah? Kita lihat saja. Mbah Dewi diajak sama Mbah Dargo. Masuk ke dalam kamar di mana Linda itu lagi ritual. Pintu itu sudah dikunci. Dibuka. Nah saat dibuka itu. Dalam keadaan masih tanpa busan itu yang namanya Linda. Dia mah di uang. Uang itu begitu. Wah berserahkan itu di kamar. Dan Linda pun diminta sama Mbah Dargo. Linda. Linda. Linda sampai berapa kali. Mungkin hampir lima atau lebih itu. Dipanggil itu. Sudah jawab. Sudah apa. Dia masih senang banget mandi uang itu. Linda. Sambil ditepuk kembali. Linda. Mbah. Mbah aku kaya. Mbah aku kaya. Senang banget lah orang namanya juga. Melihat uang itu berserahkan. Dewi pun tercengang. Di dalam kamar itu benar-benar berserahkan uang. Setelah apa yang disaksikan oleh Dewi ini. Linda itu diminta sama Mbah Dargo. Linda. Kemasi uang itu sepenuhnya untuk kamu. Itu yang kamu dapatkan dari ritual tadi. Ritual semalam. Ritual dikenjot. Ritual itu sukses. Dan Linda pun mulai mengemasi uang itu dimasukkan ke dalam. Linda pun mulai mengemasi uang itu. Ditata. Sampai. Dia dirapihkan kembali dengan kain hitam. Yang sudah disiapkan oleh Mbah Dargo. Sementara Dewi dan juga Mbah Dargo ini kembali ke ruang tengah menunggu. Linda selesai merapihkan uang hasil ritual. Dikenjot-kenjot. Setengah abad selesai. Linda keluar. Setelah Mbah Linda itu. Sudah pakai baju. Disuruh duduk sama Mbah Dargo. Linda. Denger ya. Kamu sudah selesai ritual. Kamu sudah jadi orang kaya. Orang sukses. Linda. Denger ya. Kamu sekarang sudah jadi orang kaya. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi harus kamu ingat. Setiap kali sosok genderu itu muncul dalam mimpi kamu. Itu tanda kalau dia menginginkan hubungan itu lagi. Datanglah ke sini. Itu pesan Simba. Dan kamu lakukan hal yang sama. Maka kamu akan menjadi orang yang tambah kaya dan tambah kaya. Simba tidak tahu kapan dia akan meminta itu lagi. Entah itu minggu depan. Bulan depan. Atau tahun depan. Tapi yang Simba sering ketahui. Itu setiap Sabtu Kliwon. Dia akan melakukan ritual di tempat yang sama. Jadi sebelum Sabtu Kliwon ketika. Kamu dimimpikan sesuai genderu itu. Datanglah ke sini. Seperti apa yang kamu lakukan hari ini. Kalau kamu mau datang kamis sore silahkan. Mau Jumat pagi silahkan. Yang penting jam 4 sore. Kamu sudah sampai di sini lagi. Itu pesan Simba. Iya mbah. Dan sekarang kamu boleh pulang. Dan gunakan uang itu untuk kamu. Simba. Ini sebagian untuk Simba. Tidak. Simba tidak mau uang dari kamu. Ini karena apa yang sudah kamu lakukan. Gunakan saja dulu. Simba dapatkan kesaktian dari genderu itu. Sudah. Ambil saja. Disuruh bawa semuanya. Linda. Ini sekitar subuh. Dia baru keluar dari rumahnya Mbak Dargo. Bersama Dewi. Ketika subuh itu kan. Bisa dibilang. Orang hilir mudik di antara perkambuhan itu kan. Ada yang sudah keluar. Ada yang tidak. Ketemu salah satu penduduk nanya. Ada tukang ojek dah pak. Aduh bu. Pagi-pagi begini belum ada bu. Tapi sebenarnya saya carikan dulu. Barangkali ada tetangga yang mau ngantar mbak. Mbak ini dari mana. Saya dari rumahnya Mbak Dargo. Kaget orang itu. Mbak Dargo. Mbak-mbak kesana. Mbak maaf ya mbak. Saya tidak berani mbak. Duh kenapa pak. Tidak ada mbak. Tidak ada bahasa apa-apa. Intinya orang tua itu tidak mau. Akhirnya mereka berdua pun jalan. Sampai mulai matahari. Mulai terlihat. Ya jalan mulai terlihat jelas. Sampai ketemu dengan salah satu orang yang lewat. Keduanya itu meminta tolong orang itu mengantarkan ke pinggir kota. Yang tak lain tujuan untuk bisa pulang ke kontrakan. Dia antar berdua pakai motor yang secara tidak langsung ya bontong lah. Motor satu bertiga. Sampai di pinggir kota. Dengan apa yang dibawa oleh Linda. Kain mori hitam. Orang itu sempat menanyakan. Jawabannya ya kain lah. Di jamnya itu ya kain biasa. Sampai di kontrakan. Linda itu buru-buru. Pingin ngebuka kain hitam. Yang dalamnya itu uang semua. Sampai di kontrakan. Ketemu dengan Johan. Ketemu dengan anaknya. Johan sempat menanyakan. Wih kamu dari mana? Ini anakannya Linda itu nangis terus. Mas maaf. Aku semalam nganter Linda ini pergi ke satu tempat. Dan mas mau lihat apa yang didapat oleh Linda. Apa sih? Dipanggil sama Linda. Wih. Mas Johan. Sini. Di dalam kontrakan. Ditutup pintunya. Dibuka. Uang. Yang jumlahnya itu ya. Mungkin ratusan juta. Karena uang itu belum dihitung. Dan beri tiga. Dewi Johan dan juga Linda. Menata uang yang memang. Masih berserahkan. Dan setelah ditotal. Itu setara 1,3 miliar. Wih. Gila. Itu benar. Sampai Dewi pun tersenang. Tapi Dewi tahu itu hasil ritual pesugian. Yang dilakukan oleh Linda yang tak lain. Rela digenjat-gederu. Johan yang sudah tahu itu. Sedikit pun tidak berani. Ngambil. Walaupun itu hanya. 100 ribu. Atau selembar. Johan dan Dewi tidak mau. Karena dia tahu. Ini pasti ada. Timbal baliknya. Atau permintaan yang diinginkan oleh. Ritual tadi. Genyawa. Ya hanya ngebantu. Setelah apa yang dilakukan oleh Johan dan Dewi. Ngebantu Linda Menata. Dan Linda saat itu juga meminta sama Johan. Mas. Mas Johan. Aku minta tolong ya sama-sama. Aku carikan rumah. Buat. Aku dan anak-anak. Dan kalau bisa. Aku carikan. Usaha. Agar aku bisa menjadi seorang pengusaha. Johan. Suaminya Dewi. Yang ngebantu. Benar-benar ngebantu. Dia nyari rumah. Yang memang sesuai dengan keinginannya Linda. Dan setelah Linda meminta sama Dewi dan juga Johan. Untuk nyari rumah. Untuk membeli rumah yang akan ditempat oleh Dewi. Mereka berdua. Langsung bergegas mencari rumah yang akan dijual. Setelah setengah hari mereka. Mencari. Yang tak lain rumah. Yang memang akan dijual. Setelah jam 3 sore. Mereka kembali mengabarkan ke Linda. Ada sebuah rumah. Yang seharga 500 juta. Apakah kamu mau. Rumahnya gimana. Rumahnya sudah pasti dijamin. Uang 500 juta aja pun disodorkan ke Johan. Ini 500 untuk bayar rumah itu. Dan ini 100 untuk kalian berdua. Mbak. Mbak Linda gak usah. Gak apa-apa. Ini haknya kalian. Kalau ada apa-apa. Aku yang bertanggung jawab. Aku gak mungkin. Membuat kalian terbunuh. Karena uang ini. Aku tahu dalam pikiran kalian. Aku mendapatkan ini dari pesugian. Tapi aku tidak mungkin membuat kalian terbunuh. Aku janji. Aku berjanji pada dirimu sendiri. 100 juta ini untuk kalian. Dan aku tidak akan pernah membuat kalian celaka. Kalianlah orang yang sudah membantu saya dapatkan ini. Dewi yang masih ragu termasuk Johan pun dengan terpaksa. Dengan terpaksa mereka terima uang 600 juta yang 500 untuk bayar rumah. Dan salah tujuhnya dia pegang. Dibawa uang 600 juta itu. Langsung diserahkan ke pemilik rumah. Dan secara hukum yang tak lain. Jual beli rumah itu pun dilakukan lewat Johan. Yang secara langsung balik nama. Untuk Linda setelah diproses dalam kurun waktu beberapa minggu. Setelah rumah itu benar-benar sudah sah dengan namanya Linda. Linda itu masih tinggal dikontrakkan. Itu kurang lebihnya hampir 13 hari. Tinggal dikontrakkan dengan uang yang masih ratusan juta. Nah saat itu setelah dia dapatkan rumah ini. Dia langsung ngajak anak-anaknya ke rumah mewah itu. Dan Dewi dan juga Johan pun diajak. Aku minta kalian berdua tolong. Ikut aku. Agar kalian juga bisa menikmati apa yang aku dapatkan. Tapi Johan. Dia itu suamnya Dewi. Sempat menolak. Aku gak bisa mbak Linda. Aku tetap tinggal dikontrakkan saja. Dan ini kalau ini memang benar gak ada apa-apanya. Nanti aku gunakan untuk setidaknya beli tanah atau beli rumah. Tapi aku terus terang. Sedikit ragu. Takut benar kalau dari uangnya mbak Linda ini nanti ada apa-apanya. Mas Johan. Mbak Dewi. Aku berjanji. Kalau aku sampai tega numbalin kalian. Maka anak-anakulah yang akan menjadi tumbal penggantinya. Aku tidak akan pernah membuat kalian celaka. Itu janji saya. Dan kalau kalian gak percaya. Ayo kita datang ke rumah mbak Terko. Mendengar apa yang disampaikan oleh Linda. Johan Dewi. Mereka bertiga. Termasuk ketiga anaknya Linda. Linda ini langsung membeli mobil lagi. Dia beli mobil yang disetiri oleh Johan. Suaminya Dewi. Dan Johan sama Dewi. Apa yang dikatakan oleh Linda ini. Mereka berdua sepakat untuk datang ke rumahnya mbak Terko. Saat itu sebelum ke rumahnya mbak Terko. Linda Dewi. Johan ketiga anaknya itu pindahan dulu ke rumah yang baru ditempati. Nah setelah sampai di rumah. Linda ini sempat meminta sama Johan. Mas Johan aku minta tolong sama-samaan ya. Tolong carikan aku mobil baru. Carikan aku mobil baru mas ya. Buat apa mbak Linda? Loh kok buat apa? Masa orang kaya gak punya mobil? Hari itu juga. Linda menyedorkan uang sekitar 500 juta. Untuk mencari mobil. Aku gak tau harganya mas. Ini 500 juta. Tolong belikan aku mobil. Johan pun dengan segera datang ke showroom. Mobil baru pun didapatkan. Dengan plat nomor yang masih. Ya bisa dibilang abu-abu lah. Belum plat yang sesungguhnya. Dan mobil itu pun langsung dibawa oleh Johan. Untuk mengajak seluruh. Yaitu Dewi, Linda, dan ketiga anaknya. Ketempatnya mbak Darko. Setelah hampir setengah bulan lebih ini. Ketemu lagi sama mbak Darko. Dan yang dilakukan oleh Linda. Linda itu menanyakan tentang. Uang yang didapatkan mbak. Aku minta penjelasan dari mbak Darko. Apa? Apa yang kamu tanyakan? Kamu datang kesini udah mau ritual. Indah mbak. Ini terkait dengan apa yang saya dapatkan mbak. Uang itu kalau untuk teman saya gimana mbak? Ya kalau teman kamu udah apa-apa. Tapi ingat. Ketika nanti ada suatu permintaan dari perewaan kamu. Terkait dengan uang yang dia berikan ke kamu. Dan dia minta penggantinya. Kamu harus menjawab. Maksudnya mbak. Ini yang punya hak itu hanya kamu Linda. Bukan dia atau dia. Itu ditunjuk Johan sama Dewi. Kalau kamu mau memberikannya silahkan. Tapi ingat. Belum tentu perewaan kamu itu akan terima. Sempat Johan. Iya kan wih. Bener kan. Nanti kalau dia gak terima gimana? Kita yang ninggal. Kita yang mati. Sempat Linda. Mendengar bisikan dari Johan. Mas Johan. Aku gak mungkin mas. Bah. Aku minta tolong bah sama-sama. Aku ingin temanku ini. Orang yang sudah ngantar aku ini. Dia dapatkan bagiannya. Ya sudah gak apa-apa. Tapi simba gak mau bertahun-tahun ke belakangnya. Karena ini apa yang sudah kamu dapatkan. Ya ini haknya kamu itu saja. Nanti gimana kamu untuk datang lagi ke sini. Terserah kamu. Jadi intinya. Gak ada penjelasan yang pasti. Antara uang yang diberikan ke Dewi dan juga Johan. Suaminya itu bisa dipakai. Atau udah bisa berakibat fatal. Atau udah itu masih samar. Karena samar tersebut. Linda dan juga Linda dihapus. Karena mendengar penjelasan dari Badar. Keseorang dukun pesugian yang menjelaskan. Masih ragu atau samar. Dewi dan juga suaminya Johan. Itu mengurungkan niat untuk menerima uang. Yang sejumlah seratus juta. Intinya mereka berdua. Yaitu Dewi dan juga suaminya. Tidak lagi mau menerima apa yang diberikan oleh Linda. Setelah mendapat penjelasan tersebut dari Badar. Mereka seluruhnya itu balik ke rumah barunya. Nah setelah balik ke rumah baru ini. Dewi dan juga Johan. Itu sempat meminta isin untuk balik lagi ke kontrakan. Walaupun secara langsung Linda itu menolak. Mas. Kamu tinggal disini saja. Ini rumah besar siapa yang mau menempati. Saya takut Mbak Linda. Aku tolong minta. Aku minta tolong sama kalian. Tinggallah disini bersamaku. Aku mohon. Tolong. Benar tolong. Terus ini mobil siapa yang bakal pakai. Kalau bukan kamu Mas Johan. Tolong. Benar aku minta tolong. Itu dari Linda. Dan yang dilakukan oleh Dewi ataupun Johan. Suami istri ini pun hanya. Yang menerima keinginan dari Linda. Walaupun rasa takut itu masih muncul dalam pikiran dan batinya. Dewi ataupun Johan. Setelah beberapa hari. Mereka tinggal di rumah baru. Bersama Linda. Seorang pelaku pesugihan. Mungkin sekitar sepuluh harinya. Apa yang dialami oleh Dewi. Terkait dengan sosok gendruwa yang bakal datang. Itu benar-benar nyata. Sosok itu dengan suara yang menggelegar. Dengan tawa yang khas. Seperti kayak. Di dalam rumah itu. Hampir semuanya itu mendengar. Dan sosok itu. Dengan suara yang lantang. Datanglah ke tempatku. Datanglah ke tempatku. Dan itu tiga kali. Yang membuat Dewi Johan itu terbangun. Mas. Kamu denger dah itu siapa yang ngomong. Itu seperti kayak suaranya sih. Perewangannya. Mbak Linda gendruwa. Dari apa yang dengar oleh Dewi dan juga Linda. Esok harinya mereka menanyakan ke Linda. Linda. Kamu denger dah semalam? Iya aku dengar. Dia sudah datang. Dan dia memintaku untuk datang nanti. Sabtu keliwan untuk ritual kembali. Setelah hari yang ditunggu. Linda itu meminta sama Johan. Untuk mengantarkan ke tempatnya Badarko. Dan Dewi pun meminta untuk ikut. Nah sementara ketiga anaknya. Waktu itu. Karena posisinya. Atau keadaan ekonominya Linda ini. Sudah lebih baik. Linda ini sudah menggunakan jasa lewat. Ya pembatu rumah tangga. Dan sebagainya. Jadi anaknya. Jadi anak-anaknya itu ditinggalkan oleh Johan. Dewi ataupun Linda. Ketempatnya Badarko. Lagi di Jumat pagi. Nah sampai di sana. Itu kurang lebihnya sebelum duhur. Sebelum jam 12. Mereka diberikan ujangan lagi. Sama Badarko. Untuk ritual yang kedua. Kalian jangan pernah ikut ke dalam ritual itu. Termasuk saya juga tidak akan ikut. Biarkan Linda sendiri. Jadi intinya. Ketika ritual yang kedua. Johan yang ingin tahu apa yang dilakukan oleh Linda. Ternyata tidak bisa. Jadi mereka itu hanya menunggu sampai pagi. Ngelihat apa yang sedang. Jadi intinya. Apa yang diinginkan oleh Linda. Jadi intinya apa yang diinginkan oleh Johan. Ataupun Dewi ingin mengetahui ritual. Dikenjur-kenjur itu tidak bisa disaksikan oleh Johan. Dewi bahkan Sang Dukun sendiri. Tapi yang diketahui oleh Johan. Yang pasti. Dalam keadaan telanjang bulat. Linda. Masuk ke dalam ritual. Dan dia masuk lagi. Seperti ritual pertama. Dan sebelum pagi. Dewi melihat. Menyaksikan sendiri. Kalau memang Linda itu. Menggawa. Membawa sekoper. Uang. Yang memang koper itu sudah disiapkan oleh Linda. Sekoper uang. Sebelum pagi mereka pun. Melanjutkan ke tempat tinggalnya. Jadi intinya ritual kedua itu. Seperti tidak ada halangan. Tapi setelah sampai di rumah. Ini yang diceritakan oleh Linda ke Dewi. Terkait dengan keinginanku. Untuk memberikan kamu uang. Atau sebagian. Apa yang aku dapatkan ini. Aku tidak diizinkan. Dan jawaban dari Johan. Aku ya juga tidak mau uang ini. Mbak Linda. Biarkan itu semua untuk kamu. Tapi aku berharap. Mbak Linda. Mau mengizinkan aku. Untuk tinggal di kontrakan saja. Jangan tinggal serumah. Mas Johan. Mbak Dewi tolong tinggallah disini. Anda mbak. Aku takut mbak. Aku takut. Ini ungkapan dari Johan. Aku laki-laki. Tapi terkait dengan hal ini. Sudah sangat salah. Ini tidak benar. Aku tidak mau. Nanti kalau kenapa-napa. Dengan aku. Istriku. Ataupun dengan Mbak Linda. Karena setiap kali aku beribadah. Yaitu sholat di rumah ini. Aku merasakan. Hawa yang tidak enak di rumah ini. Kenapa aku tidak mau tinggal di rumah ini. Nanti jadi malah. Hal-hal yang tidak baik. Terjadi sama sampean. Sampean sudah bersekutu dengan kenderung. Sementara saya dan istri saya ini Dewi. Selalu mengingat akan kuasa Allah. Jadi ini bertentangan mbak Linda. Aku tidak mau. Nanti malah kenapa-napa sampean. Dan Linda pun tidak bisa menolak. Keinginan dari Johan. Ataupun Dewi. Yang hari itu juga. Akhirnya mereka berdua terpisah. Yaitu Dewi dan juga Linda. Setelah terpisahnya Linda. Dari Dewi. Yang pasti Dewi tidak telah tahu. Apa yang terjadi. Yang dilakukan oleh Linda. Tapi pada intinya. Yang namanya Linda itu. Masih tetap. Melakukan ritual. Yang namanya dikencet-kencetung. Dan itu lewat super pribadinya. Karena apa yang dia dapatkan di ritual kedua. Uang satu koper. Ya jumlahnya sudah pasti miliaran. Dan jadilah seorang pengusaha yang namanya Linda. Dalam perwaktu yang. Secara tidak langsung. Dewi pun memperhatikan. Anak-anaknya hidup dalam. Kemewahan. Tapi yang terjadi sama Linda. Kurang lebih jadi. Sudah satu tahun ya. Linda itu melakukan ritual. Di tahun 2006 ini. Dan kurang lebihnya. Sudah hampir satu tahun lebih. Ya tepatnya itu. Hampir tahun 2007. Sebuah kejadian. Atau hal yang mungkin. Diluar dugaan dari Linda. Ternyata keadaan Linda ini. Dari waktu ke waktu. Dia ngerasa. Kalau dia butuh seseorang. Dan dia kembali menghubungi Dewi. Dan ketika Dewi dihubungi oleh Linda. Betapa kagetnya Dewi. Melihat secara fisiknya Linda. Sudah tidak dikenali lagi. Wajahnya sudah keriput. Padahal usianya masih sangat muda lah. Belum ada 40 tahun. Tapi wajahnya sudah sangat tua. Tubuhnya sudah. Maaf ya. Kayak orang itu ya. Mungkin terlalu sering digunakan. Secara hubungan badan. Apalagi ini sosok gendru. Ternyata berdampak pada fisiknya. Tubuhnya kurus. Wajahnya sudah keriput. Dan dari apa yang diketahui oleh Dewi. Ketika Linda dalam keadaan yang sudah sangat memprihatinkan. Linda meminta Dewi untuk menjaga dan merawatnya. Dan kurang lebihnya itu hampir beberapa bulan. Dewi dan juga Johan yang memang setiap kali kadang ada di rumahnya Dewi. Dan parahnya lagi. Ketika pas tiba waktunya ya itu Linda harus meladeni dan melayani sosok gendru. Sosok pesulianya. Linda sudah tidak sanggup lagi. Dan dia menolak dan menolak. Dan yang terjadi sama Linda. Ketika dia sudah menolak hampir 3 atau 4 kali. Yang seharusnya dilakukan oleh Linda. Ini menjadi petaka untuk Linda. Ternyata sosok gendru itu benar-benar menyiksa Linda. Dan siksaan yang dialami oleh Linda ini benar-benar sangat mengerikan. Timbul seperti kayak goresan luka. Lebam biru. Tapi tidak berdarah. Tapi lebam itu nyata. Dalam keadaan tubuh yang sangat kurus. Wajah keriput. Dan yang lebih mengerikannya lagi. Matanya Linda itu seperti melotot. Seperti kayak ada yang narik. Dan itu adalah sakratumutnya Linda. Kurang lebihnya hampir 5 bulan. 3 atau 4 kali ritual dia sudah tidak lagi melakukannya. Dan Linda pun meninggal dunia. Sementara ketiga anaknya. Yang masih kecil-kecil ini pun. Karena tidak ada orang tua. Bapaknya sudah meninggal. Ibunya sudah meninggal. Dewilah yang merawat ketiga anaknya. Tapi dari apa yang dilakukan oleh Linda. Sebelum dia menjadi orang kaya. Ini adalah hasil ritual pesugian. Apapun yang digunakan. Apapun hasil pesugian yang dimiliki oleh Linda. Yang diteruskan oleh Dewi. Dan juga Johan. Untuk mengasuh ketiga anaknya. Itu semuanya tidak mudah bagi Dewi. Memang untuk kekayaannya itu ya luar biasa. Tapi ya kembali lagi. Ini hasil pesugian. Anaknya sempat menikmati. Sampai ini beberapa tahun ya saya singkat ini. Tepatnya di tahun 2015. Ya hampir 10 tahun lah. Anaknya sudah mulai dewasa. Sudah mulai merasakan. Kalau apa yang dialami oleh ibunya dulu adalah ritual pesugian. Sebanyak apapun harta benda. Itu tidak akan pernah ada hasil yang lebih baik. Intinya apapun yang dikerjakan oleh Johan. Yaitu suaminya Dewi. Yang talen usaha milik Linda dulu. Al-Mahram Linda. Ini tidak ada yang bisa dikelola secara benar. Ada-ada saja halangannya. Entah itu bangkrut. Entah itu pembelinya kabur. Entah itu. Ya pokoknya berbagai macam. Cara ibis menarik harta itu lagi. Intinya itu. 10 tahun itu bisa dibilang habis total. Yang terjadi sama anak-anaknya ketiga anaknya ini. Ya hanya diangkat juga sama Linda. Memang diangkat jadi anak-anaknya. Dan Linda pun mulai menceritakan. Satu persatu ke anak-anaknya. Dan Mbak Dewi setelah. Sudah sah mengangkat anak-anaknya Mbak Linda. Almarhum Linda ini. Di tahun 2017. Dimana Mbak Dewi dan juga suaminya. Yang memang mengangkat ketiga anaknya Linda. Sempat menceritakan. Kembali masa lalu. Orang tuanya yang talen almarhum Linda. Dan dari. Dua anaknya Mbak Linda. Yang sudah dewasa ini. Mereka berdua. Memang. Merasakan bagaimana dulu jadi orang kaya. Merasakan dulu bagaimana hidup dalam. Keterbatasan. Yang paling besar sudah tahu. Tapi yang mungkin yang paling kecil sudah tahu. Tapi pernah menikmati kekayaan. Yang pada dasarnya cerita ini. Kenapa Mbak Dewi berani menceritakan. Ke channel ini. Karena dia juga sudah mendapatkan. Dapatkan persetujuan dari. Salah satu anaknya Almarhum Linda. Jadi apapun yang diketahui oleh Mbak Dewi. Sudah disetujui oleh. Anak-anaknya Almarhum Linda. Semoga dari kisah ini. Kita bisa ambil khidmat dan pelajarannya. Saya pada hari kalam. Wallahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.